Halo guys, kali ini aku akan membacakan cerita dari hero Kagura dari dalam buku Master Code-nya. Ini adalah permintaan dari teman kita guys. Yuk langsung aja kita ke cerita Kagura. Chapter 1 Kagura dan Saimei Umbrella Bagi keturunan Saimei, warisan paling berharga dari leluhur mereka adalah Saimei Umbrella yang dapat bertransformasi menjadi bentuk yang berbeda. Payung tersebut disempurnakan oleh Saimei yang hebat dengan menggunakan kekuatan dari ratusan roh. Jadi Saimei ini adalah leluhurnya Kagura gitu guys. Nah payung tersebut dipercaya memiliki jiwa dan kebijaksanaannya sendiri. Nah mungkinkannya untuk memilih sendiri pemiliknya dengan tepat. Kagura diakui oleh Saimei Umbrella di usia yang sangat muda dan payung tersebut menemani-nya kemanapun dia pergi. Chapter 2 Mantra Kagura Di Kadir Riverlands terdapat profesi misterius yang disebut sebagai Onmyoji Master. Dia menggunakan seni yin yang untuk mendalikan roh dan melihat masa depan. Great Dragon mengandungkirahkan kekuatan khusus ini untuk menyalurkan yin dan yang kepada orang-orang di Kadir Riverlands. Dan salah satu muridnya sendiri menjadi Onmyoji Master pertama. Kagura Genal karena yin yang Umbrella miliknya yang dapat menanggungkan lawan adalah Onmyoji Master paling terkenal dari Kadir Riverlands. Chapter 3 Perjalanan Kagura Saimei Umbrella selalu menemani Kagura. Payung itu telah menyaksikan setiap masalah yang pernah Kagura sebabkan. Merasakan semua kegembiraan, kesedihan, dan kemarahan Kagura. Jadi gadis itu tumbuh dewasa. Dan memahami perasaan Kagura terhadap Hayabusa. Yang berubah dari persahabatan menjadi rasa suka yang Kagura miliki setara diam-diam. Ketika Hayabusa hendak menanggalkan Kadir Riverlands untuk membeli jutsu, Saimei Umbrella terbang keluar rumah tanpa suara dan terbuka dengan sendirinya. Kuntur menderu dan hilang menyambar di pandang jalan di hadapannya. Namun Kagura tidak memendulikannya karena dia dapat pergi berpulang dengan Hayabusa dan dengan Saimei Umbrella. Chapter 4 Langkah Rahsia Kagura Dahulu kala terdapat seorang Onmyoji Master bernama Saimei. Yang sangat kuat sehingga dia dapat mengendalikan roh dan bahkan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Banyak legenda yang menceritakan tentang dirinya. Dan dia dikenal dengan Ying Yang Officer. Yang dia gunakan dengan Saimei Umbrella. Di Kadir Riverlands saat ini keturunan Saimei Kagura juga membutuhkan ahli dalam Ying Yang Overture. Oke sekian cerita Kagura dari dalam buku mas ikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya guys. Bye bye. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.